Di kehamilan anak kedua Lesti Kejora ngidam dibuatkan ini nih. Rizky Bilar jujur kalau seumur hidupnya pertama kali begini. Ada kabar terbaru yaitu kabar gembira datang dari pasangan penyanyi dangdut, kondang Lesti Kejora dan aktor Rizky Bilar. Pasalnya baru-baru ini Lesti Kejora umumkan hamil anak keduanya bersama Rizky Bilar setelah melalui badai rumah, tangga yang sempat mengekbohkan warganat dan jagat maya ini. Lesti Kejora dan Rizky Bilar berhasil melewati dan memperbaikinya, hingga ini tak takut lagi untuk mengumbar keluarga bahagianya, dan tak sabar pula untuk menyambut anggota baru di keluarga mereka. Di mana yang tengah dikandung Lesti Kejora, tampak Lesti yang tengah hamil tersebut minta dibuatkan jus. Abang mau minta tolong dong ke papa bunda mau jus. Jus apa aja yang penting pakai es ungkap. Lesti keputranya Abang Lebar, yang masih berusia 2 tahun. Rupanya Lesti ngidam ingin dibuatkan jus apa saja yang penting pakai es. Abang Lebar pun sampaikan ke Rizky Bilar permintaan sang bundanya. Rizky Bilar bersama Abangal membuat jus jeruk untuk Lesti di dapur. Sembari membuat jus Rizky Bilar bercerita tentang masa kecilnya dulu, Bilar mengaku dari kecil dimanja. Oleh ibunya sehingga tidak pernah berurusan dengan kegiatan dapur. Misalnya seperti cuci piring termasuk membuat jus. Lantas Bilar berkata bahwa ia benar-benar mulai mandiri setelah merantau ke Jakarta. Meskipun Bilar dan Abangal tampak sedikit haboh, namun keduanya tetap semangat membuat jus jeruk untuk Lesti. Kali ini gue bikin langsung nih, pertama kali nih bikin jus sendiri. Gue gak bohong, gue pertama kali bikin jus seumur hidup gue ungkap Rizky Bilar. Dikutip dari kanal YouTube Leslar. Entertainment pada Senin, tanggal 2 Agustus Tustahun, 2024 kemarin. Karena pertama kali membuat jus tampak beberapa kali Bilar kebingungan, dan bertanya pada seseorang tentang tata caranya. Setelah beberapa saat pun jus jeruk siap, lantas Bilar dan Abangal berikan jus tersebut ke Lesti. Dan ternyata anak ungkap Lesti. Setelah mencicipi jus jeruk buatan suami dan putranya, lantas Lesti sempat curiga jus tersebut buatan asisten rumah tangga mereka. Lalu bertanya pada putranya yang masih kecil. Abangal berkata bahwa jus jeruk tersebut buatan ia dan papanya. Kemudian Lesti Kejora pun ucapkan terima kasih pada putranya dan Rizky. Bilar karena sudah buatkan jus ini. Nyatanya itu, Rizky Bilar ternyata punya kebiasaan sangat sederhana sehingga membuat Lesti Kejora makin cinta. Kepada sahabatnya, Lesti Kejora sangat suka kebiasaan sang suami. Sudah menjalani rumah tangga dengan Rizky Bilar. Kurang lebih 3 tahun Lesti. Kejora ungkap perlakuan Rizky Bilar yang paling disukainya. Sudah menjalani rumah tangga dengan Rizky Bilar. Kurang lebih 3 tahun Lesti Kejora ungkap perlakuan Rizky Bilar yang paling disukainya. Tapi bukan sesuatu yang mewah. Lesti menyukai perlakuan sederhana Bilar. Yang baginya Lesti Kejora mengungkap perlakuan Rizky Bilar tersebut. Terasa spesial baginya. Meski sederhana paling senang diperlakuin Rizky Bilar yang cukup berkesan. Bilar selalu memberi kabar sebelum ditanya terlebih dulu. Gua tuh senang dikabarin. Menurut gua dikabarin tuh. Gastur yang gua senang aja kadang kalau. Cowok itu gak selalu ngabarin kan. Harus ditanya tapi kan kalau dikabarin dulu sebelum ditanyakan senang. Banget terang Lesti Kejora. Lesti Kejora merasa perlakuan Rizky Bilar memberi kabar tersebut spesial untuknya. Dikasih tahu hari ini aku gini dan gitu tanpa harus ditanyain. Itu menurut gua spesial ucapnya malu-malu. Lesti Kejora kini diketahui sedang berada di sini Amerika Serikat. Untuk menemani sang suami Rizky Bilar menghadiri pagelaran New York Fashion Week. Tak hanya berdua saja Lesti Kejora dan Rizky Bilar juga turut mengajak putra mereka yakni si abang serta para asistan. Bahkan hingga timnya. Dedek Sapaan Akrab Lesti. Kejora juga turut menyaksikan sang suami langsung melenggang di New York Fashion Week. Dimana senyuman dan raut bahagia yang terpancar jelas. Namun Dedek malah menertawai Rizky Bilar saat sedang beraksi. Rizky Bilar yang biasa dikenal. Heboh dan ramai tampak memasang wajah yang cukup serius berjalan ala. Model internasional dihadapan para undangan. Dedek awalnya tampak terdiam dan melihat dekat-dekat. Sang suami tak lama setelah itu tampak tertawa ngakak dan bisik-bisik dengan aktris. Muda baby sebina yang duduk di sebelahnya. Dedek seakan tak merasa bahwa itu Rizky Bilar suaminya yang selama ini ia kenal. Momen tersebut diabadikan dalam akun Instagram keduanya. Bahkan banyak sahabat artis yang turut meninggalkan komentar kocak pada Rizky Bilar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.